Besti Besti Besti, Anwar dan Anggi mau cari kuliner endul-endul nih di daerah Tebet. Yuk kita ikutin. Besti, jadi for today sekarang aku masih ditemenin sama partner aku yang beautiful, very very good ya. Ada Angie. Hai Besti salam kenal, Angie Ang. Iya kan, Angie Ang. Hari ini, Angie sama Anwar lagi jalan-jalan di daerah Tebet dan mau cari yang viral banget di media sosial. Coba lihat. Eh bukan, ini bukan, rujak. Rujak Besti. Beli dulu kali ya? Iya beli dong. Wah Besti, lihat ada rujak ulek, Anwar sama Angie langsung melipir nih. Rujak ulek disini lengkap banget loh isinya. Langsung aja deh kita ulek cabai rawit, terasi, kacang dan asam jawa. Lanjut tambahin gula jawa ya. Besti ternyata untuk bumbu rujaknya gak pake tambahan air, tapi pake irsan jambu. Oke kita lanjut ke buahnya ya. Ada pepaya, mangga manis, mangga asem, kedongdong, nanas, bengkoang, jambu air dan langsung diaduk sampai rata. Abang, ini kan deket sama-tama Somai, sama Bang Asomai ya. Iya, anterin ke sana bisa gak bang? Bisa dong. Bisa. Oke kasih yang asem-asem ya, karena Anwar suka banget yang asem-asem. Siap. Oke, pedes asem. Bawa sama kuali-kualinya ke sana. Yuk. Siap. Siap. Kita mau ketuk. Siap. Oh ini Somai nih. Bang. Somai tebat 26 gondrong. Bener ini kita cari. Abang ini somai gondrong. Somainya yang gondrong berarti. Bang, ini somai yang viral itu ya? Iya. Widih. Somai gondrong. Bang, bang, bang. Jadi ternyata somai itu bentuknya tidak. Beraturan. Iya, iya. Berantakan. Nah ini berarti yang dinamakan dengan somai gondrong. Oh. Kenapa bisa bentuknya begini bang? Kayak diacak-acak itu. Setokannya ya? Kan ciri khasnya. Oh. Bener. Berarti memang kalau kita mau viral, kita mau maju, kita punya ciri khas. Kita harus kacak-acakan. Enggak. Enggak. Mau dong bang, coba buatin dua ya. Untuk satu porsinya, isi lima besi. Dan isiannya bisa dipilih sesuai selera. Ada tahu putih, kentang, kok, pare, dan juga somai. Kalau udah, lanjut dipotong-potong dan dikasih bumbu kacangnya yang kental. Lanjut dikasih kecap, sambal kacang, dan dikasih perasan jeruk nipis. Biar makin mantep, Besti. Nah, kita akan cobain somai viral yang ada di tebet di depan seolahan 2-6. Yuk, cobainnya wangi banget. Wuuuh. Beneran deh. Ayo, Besti. Besti. Like you? Best ya. Besti, tekstur dan rasa siomenya ini gak kaleng-kaleng loh. Karena dibuat dari campuran ikan tenggiri. Bagus banget. Bener. Teksturnya tuh bener-bener padet. Dia tuh kenyal. Tapi ada nyakrek-nyakrek karena ada si labunya. Bener gak? Ada sedikit. Kalo kita gigi tuh kayak krenyes-krenyes gitu ya. Ya. Kita bisa denger sendiri. Hmm. Guys, enak banget. Ini boleh diminum gak sih kuahnya? Boleh dong, diuyup. Hahaha. Dia mau minum kuah. Bang, minta kuah lagi di gelas ya. Si kuahnya ini lihat ya. Tuh. Dia aja sampe diuyup. Kuahnya tuh bener-bener kental, wangi, kacangnya itu pekat banget. Ikannya bener-bener deril abangnya tadi bilang. Bener-bener piur ikan tenggiri. Karena berasa banget bukan amis ya. Gurih ikan. Isian siomanya yang endul ketemu sambal kacangnya yang kental. Bener-bener senikmat itu. Barusan makan kentangnya. Kentangnya juga kayak lembut banget. Yang langsung lumer banget di mulut. Minta sambal kacang lagi dong bumbu kacang. Yang pedas boleh gak? Yang pedas, yang pedas. Karena Besti bagi aku ini kurang pedas. Ini boleh, ku cerutin. Ya. Ini yang pedas. Yee. Ini yang pedas, yang pedas. Salah yang pedas sama dia. Banyakin lagi, lagi. Lagi, lagi. Udah, udah. Mantap. Nah jadi buat temen-temen nih ya. Kalau yang pedas biasanya pakai saus ya. Ini emang best banget nih. Cocok makan yang sambal kacang tapi yang bener-bener pedas. Coba dulu. Coba dulu. Hayo. Endul. Gimana? Hmm. Enak banget pasti. Hmm. Lo bener-bener ya? Hmm. Itu kan sambal kacang, bumbu kacang. Pakai di uyu bukan kuah. Hanya dengan 15 ribu aja, kalian udah bisa nikmatin somai enak ini. Buat kalian warga tebet, fiksi kalian harus cobain somai ini. All you would do more to you. Nah. Apa? Somai udah. Kayaknya kita masih punya rajak yang tadi kita beli di depan. Buah-buahannya udah lengkap banget. Jadi ada pepaya. Pepaya. Ada jambu air. Semangga manis. Semangga manis. Semangga asam. Sedong-dong. Ini jenisnya rujaknya pakai bumbu kacang ya. Tapi kacangnya di apa ya, nggak halus tapi kasar-kasar ya. Kasar-kasar. Yuk kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahman. I heard you got it bad for me. Pepayanya mengekuk. Enak banget bener. Kenapa? Lebih adik jadi ya lebih kriuk-kriuk gitu loh. Bener. Walaupun mengekul ya. Tapi siapapayanya itu manis banget. Aku pengen cobain pakai ini. Pakai cabai garam yang tadi dibuat sendiri sama abang. Ini apa? Bangkuang ya. Rumah yang pedes. Gue makan cuman. Bangga! Bangga! Aku udah tahu itu masak. Bang! Aku udah tahu itu masak. Belum anggap ya mamam udah ya. Ini jamu. Buahnya juga segar-segar banget Besti. Sampai bikin Anwar sama Eiji nggak bisa berhenti. Tessanti spesialis pedes. Ini spesialis seruput-seruput menyeruput ya. Eh Naksus kamu ngambil piring lagi nggak biar kita bagi duanya? Jangan ngambil aja barengan. Ini porsinya gede banget. Porsi sharing section ya guys. Satu, dua, tiga. Mangga! Demi apapun asap banget deh. Apaan tuh? Jembu air. Jembu air? Manis. Bumbunya aku suka. Bumbunya itu antara perkawinan kacang, asin jawa, gula merah. Bener nggak? Eh Besti, garamin ya. Ini kesukaan dia nih. Dia suka garam iye. Emang paling mantep deh. Sore-sore makan yang manis, asem, pedes, segar kayak gini. Udah pasti bikin mood jadi happy kan? Daripada makin ngiler, mendingan langsung aja meluncur ke daerah tebut deh Besti. Dan cobain aneka jajanan di sini. Kita akan memberikan rating untuk Somai Gondrong 26. Dan Rujak Ulek. Abang-abang. Iya. Yang ada di daerah tebut. Ratingnya dari satu sampai sepuluh adalah... TAPULU! Yeay! Ini berarti tanda-nya bikin lapar APROOP!